Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan angka kematian COVID-19 di Jabar terus menurun sempat menyentuh puncak 269 orang pada 11 Juli 2021 kemarin angka kematian 80 orang atau di angka 1,41% dari kasus aktif dari hasil penelusuran ada 3 jenis penyakit bawaan yang menjadi penyebab meninggalnya pasien COVID-19 di Jabar yakni hipertensi, diabetes, dan jantung Tak hanya angka kematian, semenjak PPKM darurat diberlakukan tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 atau bed occupancy rate atau BOR di Jabar per 20 Juli 2021 juga turun di angka 77,04% Puncak BOR di Jabar terjadi pada 4 Juli 2021 yang menyentuh 90,69% Angka BOR tertinggi ada di wilayah Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi yaitu di atas 80% Hal tersebut berbanding lurus dengan angka kasus COVID-19 Sementara di wilayah Priangan Timur, BOR rata-rata sudah di angka 50% Pada tingkat isolasi mandiri atau isoman saat ini tercatat sudah ada 40.000 pasien isoman yang melakukan telekonsultasi Ribuan obat gratis pun sudah disalurkan kepada mereka Terima kasih telah menonton!